Bukan Asnawi, usai menang lawan Vietnam, 4 pemain timnas Indonesia ini justru jadi serotan Namun sebelum kita lanjut, mohon klik tombol subscribe-nya dulu agar saya bersemangat untuk mengembangkan channel ini Kalau sudah, mari kita simak bersama-sama Timnas Indonesia meraih kemenangan 1-0 atas Vietnam dalam meslek 2 babak penyisian sub-Diala Asia 2023 Asnawi merupakan pencetak gol tunggal Indonesia pada laga ini Sepakan penaltinya pada menit ke-42 menjadi satu pencetak gol yang tercipta sampai laga ini berakhir Namun meski berhasil mencetak satu gol kemenangan, pemain yang paling jadi serotan publik justru 3 pemain ini Pemain pertama, Jakob Sayuri Jakob Sayuri mampu tampil luar biasa bersama timnas Indonesia Ia terlihat beberapa kali membatu garda Indonesia baik membangun serangan dan pertahanan Momen terbaiknya saat ini di menit-menit akhir Ketika pemain timnas Vietnam hendak menendang bola Akan tetapi pemain PSM Makassar itu mampu membelok dengan baik Pemain kedua, Sandy Wall Sandy Wall bermain full-time saat timnas Indonesia menang 1-0 atas Vietnam Pemain KMV Machelen itu tampil solid saat melawan Vietnam Keberadaannya ada di mana-mana dalam strategi permainan Sintayong Pemain ketiga, Marcelino Ferdinand Aksi gila Marcelino Ferdinand di laga timnas Indonesia versus Vietnam mirip Jared Bell Bikin pemain lawan kena kartu merah Pemain keempat, Hernando Ari Susaryadi Kemenangan Indonesia pada laga ini juga ditentukan Siamiknya permainan Hernando di bawah mistar gawang Pemain persebaik Surabaya tersebut sukses menjaga gawangnya tak kebulan pada laga ini Bagaimana menurut kalian? Bagaimana menurut kalian?